Intro Bertempat di ruang rapat kantor kesyah bandaran dan otoritas pelabuhan atau KSOP kelas 2 Tanjung Balai Karimun telah dilaksanakan rapat persiapan angkutan Laut Natal 2018 dan tahun baru 2019 bersama dengan jajaran instansi seperti BUP, Karantina, PTP Lindo, KKP serta stakeholder terkait lainnya Rapat yang digelar secara internal tersebut berlangsung selama 2 jam Seusai rapat, PLT Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 2 Tanjung Balai Karimun, Mapeyati mengharapkan dengan dilaksanakannya rapat persiapan angkutan Laut Natal 2018 dan tahun baru 2019 diharapkan dapat berjalan dengan baik dan tanpa adanya kenaikan harga tiket bagi para penumpang Kita laksanakan tadi untuk Natal dan Tahun Baru Natal 25 Desember 2018 dan Tahun Baru 1 Januari 2019 Semoga lancar, aman, nyaman, terkendali dan biaya terjangkau oleh masyarakat Untuk stokholder tadi yang melibatkan instansi mana sih Pak? Itu tadi melibatkan instansi dari TNI-4D, dari Kesehatan Pelabuhan, dari Bialan Jukai, Basarnas, Imigrasi Dengan dilaksanakannya rapat persiapan angkutan Laut Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 di kantor KSOP kelas 2 TBK, mampu mencalin serta berkoordinasi serta bersinergi dengan instansi pemerintah lainnya, guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif di pelabuhan domestik maupun internasional Tanjung Balai Karimun Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan Dari Tanjung Balai Karimun